Intro Syahrini kembali diduga gantian baju dengan sang adik Ray Nobara kena sentil Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Dikenal selalu tampil glamor dan hidup mewah dengan barang-barang branded Syahrini justru kembali diduga pakai baju bergilir dengan sang adik Aisyarani Sampai saat ini Syahrini masih menyita atensi publik Bahkan tak jarang Syahrini ramai menjadi buah bibir meski tak lagi aktif di dunia hiburan tanah air Diketahui sejak menikah dengan Ray Nobara, Syahrini sudah tidak lagi aktif bernyanyi Meski begitu ia tetap rajin menyapa fans lewat postingan di akun media sosial pribadinya Terbaru postingan ramai Syahrini menjadi bahan perbincangan Rupanya postingan Syahrini tersebut dikaitkan dengan unggahan sang adik Aisyarani Terlihat dalam postingan Syahrini ia tampil cetar dengan baju serta celana ketat Sementara Aisyarani terlihat bersenda gurau Dengan sang suami yang terlihat mengenakan kardigan perempuan Pake kardigan Mami contoh pula gak kuat kegedinginan katanya tulis Aisyarani di video Usut punya usut postingan Syahrini dan Aisyarani itu dikaitkan Lantaran keduanya diduga memakai baju yang sama Dugaan bahwa baju tersebut digunakan secara bergantian oleh Syahrini dan Aisyarani pun mencuat Meski belum diketahui pasti kebenarannya Netter rupanya langsung ramai menyendir kakak beradik itu Pasalnya baik Syahrini dan Aisyarani dikenal selalu tampil glamor dengan barang-barang branded Namun siapa sangka jika kini keduanya diduga mengenakan baju secara bergantian Netter pun ramai menyentil Reino Barak Satu untuk semua besok dipake emak getar lagi tulis akun netizen Emang udah kultur keluarga ini baju pake ganti-gantian? Hah katanya Kong lho Apa kata dunia? Komen netizen lain Katanya Diva Aisyanel yang suaminya punya 100 stasiun televisi Tapi baju istrinya kok kayak baju rakjel Yang dipake gonta ganti sama adeknya juga emaknya Seloro akun netizen lain Di akun sebelah katanya jatah bulanan dia 3M lho dari Pak R.B Gak mungkin lah baju ganti-gantian sama adeknya Timpal akun netizen lain Kendati demikian ada pun Netter yang memberikan pembelanya terhadap Syahrini Pasalnya menurut Netter baju yang dikenakan Syahrini dan Aisyarani berbeda Beda bahan beda model juga itu baju Warna apa aja yang sama coba deh miminnya lebih teliti Itu yang dipake si petir kancingnya ampe bawah Tulis akun netizen lain Min petir punya panjang kemejanya dan bahan kek satin Siti ini punya sintetik liter Tambah akun netizen lain Tinjuan Reino Barat di wajah Syahrini Terekam kala injes aksi temenin suami boxing Aksi menemani suami berolahraga Syahrini justru terekam mendapat aksi nyelene dari Reino Barat Kondisi rumah tangga antara Syahrini dengan Reino Barat memang tak hentinya menuai sorotan Di usia pernikahan keduanya yang sudah melebihi 3 tahun Inches dan Pak R.B. belum pernah sekalipun terdengar mengalami cecok rumah tangga Keduanya justru tampak semakin mesra dan kompak satu sama lain Belum lagi tingkat kocak yang kerap ditunjukkan Inches ternyata juga ikut berpengaruh pada karakter Reino Barat Padahal sebelumnya menikah dengan Inches Reino dikenal sebagai pengusaha yang memiliki karakter serius hingga jarang tertawa Saat berada di depan kamera Namun belakangan baru terungkap ternyata Reino Barat juga memiliki karakter humoris yang tak kalah dengan istrinya tersebut Seperti yang tampaklah Inches membagikan momen keduanya saat bersantai di akun Instagram pribadinya Seolah tak bisa dipisahkan dengan sang suami Syahrini terlihat mengikuti kegiatan Reino saat berolahraga boxing Berbeda dengan Reino Barat yang serius berolahraga Inches justru asyik berpose di pinggir lapangan dengan memamerkan pakaian bernuansa merah muda Dari ujung kepala hingga ujung kaki Sambil menemani bapak RB boxing sejenak istri berpose Ia kan tulis Syahrini Tetapi di salah satu foto terlihat Reino Barat yang menunjukkan aksi nyelene pada Syahrini Pasalnya tampak tangan mantan kekasih Luna Maya itu seolah hendak meninju wajah Syahrini yang tersenyum lebar Sambil mengegam kedua telapak tangannya Reino yang berlumuran keringat dan mengenakan pengikat kepala Menatap tajam wajah Syahrini Bukan sungguhan rupanya Reino Barat hanya sedang berusaha menggoda istrinya tersebut Penyanyi Syahrini Memberikan isyarat bila kini telah mantap untuk melepaskan kepopularitasannya Tepatnya setelah wanita 41 tahun itu menjadi istri dari pengusaha berdarah Jepang Reino Barat Diketahui semenjak diperistri Reino Barat pada 27 Februari 2019 Syahrini tak lagi berkecimpung di dunia entertainment Yang membesarkan namanya itu Sang artis memilih menjadi istri yang baik untuk suaminya Hingga sekarang ia selalu ikut mendampingi kemanapun Reino Barat pergi Aktifitasnya saat bersama Reino Barat kerap kali dibagikan melalui media sosial Instagram Malu banget pamer naik jet pribadi ke Bali Syahrini malah disentil cuma nebeng sama Irwan Musri Sebenarnya tajir gak sih? Syahrini kembali menjadi sorotan usai kembali ke Indonesia Terlihat sibuk sendiri dengan kegiatannya di media sosial Syahrini kerap membagikan kegiatannya di tiap kesempatan Meski sudah tak aktif sebagai penyanyi di tanah air Syahrini kini kembali jadi bahan kunjingan soal kemewahannya Istri Reino Barat itu terlihat memamerkan dengan naik pesawat jet pribadi Menuju Bali Siapa sangka jika Syahrini malah diisukan nebeng jet pribadi milik suami Maya Estianti Tungguan Instagram story Syahrini sangat mirip dengan apa yang dibagikan Irwan Musri Baik objek foto maupun waktu, hal ini membuat sang penyanyi dituding nebeng dengan suami Maya Untuk pergi ke Bali Tak cuma itu netizen juga membahas soal postingan Ibu Damaya, Kustini Pasalnya Kustini juga mengungkap momen dirinya naik jet pribadi Pesawat yang dinaiki mertua Irwan Musri itu punya kemiripan Dengan pesawat yang dinaiki Syahrini Netizen lantas menyimpil Syahrini yang dulu pernah mengepukar naik jet pribadi mertua Ia pun disindir habis-habisan soal alasannya tak lagi membanggakan Terima kasih telah menonton!